Bapak di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya engkau hadir di sini maupun di gereja dan di rumah setiap peserta memimpin seluruh acara firman dari awal sampai akhir. Dan tolonglah memudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran khususnya suara yang laki-laki sangat terganggu, dan berikan kata-kata, berikan pengurapan sehingga apapun yang dia sampaikan betul-betul adalah kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Tuhan kami berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya sebekan saya mengerti, dan berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami menanggapi firmanmu sesuai dengan kehendak Tuhan, baik yang adalah hamba Tuhan, maupun yang adalah gereja atau jemaat. Biarlah dengan semua menanggapi firman hari ini dengan baik. Maka pelayanan dari hamba Tuhan bisa berjalan dengan lebih baik, dan gereja-gereja juga bisa dilayan dengan lebih baik, dan pada akhirnya Tuhan lebih dipermuliakan. Sekali lagi kami sadar setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yusuf kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah kesejaan yang kelima dari eksposisi Lukas 10, ayat 1-24, dan saya berikan judul, pekerja atau seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, kita baca ayat 1-12 saja, tapi hanya yang warna biru ini saja yang nanti akan saya soroti atau bahas di dalam kotbah ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa buni-buni atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Sekarang ini ayat 7 yang akan kita bahas ya. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah rumah dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang didangkan kepadamu. Dan cembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka. Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan seluruhkanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahulah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi kita sudah membahas ayat 1-6 pada sesion-sesion yang lalu. Dan sekarang pada sesion yang kelima ini kita membahas ayat yang ke-7. Dan ini poin yang ke-6, ayat yang ke-7. Tinggallah dalam rumah itu makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Kalau kita lihat cepintas lalu, ayat 7 dan 8 ini kok kayaknya ada pengulangan. Dalam ayat 7 sudah dikatakan, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Di sini juga, kalau masuk sebuah kota dan kamu terima di situ, makanlah apa yang didangkan kepadamu. Itu ayat 8 bagian akhir. Tapi saudara, itu akan kita bahas pada kali yang akan datang. Dan saya cuma beritahu sekarang bahwa tidak sama. Yang suruh makan dan minum dalam ayat 7 dan makan dan minum dalam ayat 8 itu tidak sama. Tapi sekarang kita bahas ayat 7-nya dahulu dan nanti ayat 8-nya minggu depan baru kita akan melihat bedanya itu apa. Saudara, mereka dikatakan dilarang berpindah-pindah rumah. Pada waktu sudah diterima di satu rumah. Jadi kalau ada orang diberikan salam, jadi mereka masuk mungkin seadanya memberikan salam, dan ternyata orangnya menyambut dengan baik. Maka dikatakan dalam ayat 7, tinggallah dalam rumah itu. Kalau casungkan, tinggal saja. Kalau memang orangnya menyambut dengan baik, tinggal di situ. Nah, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Yang diberikannya. Yang tidak diberikannya jangan. Jadi mencuri nanti. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara, pertama-tama yang saya sorotnya adalah dilarang berpindah-pindah rumah pada waktu sudah diterima di satu rumah. Ini maksudnya apa saudara? Kalau pindah-pindah bukankah sebetulnya lebih bagus ya? Tidak membebani satu orang. Kalau terus di satu rumah, misalnya satu minggu, wah ini membebani orang ini. Kalau tiap hari pindah dari sini ke sana, yang terbebanikan sedikit-sedikit. Saya pokoknya ayatnya mengatakan demikian. Kalau orang itu mau menerima satu minggu, dua minggu, tidak tahu berapa, pokoknya dia tetap mau menerima. Maka tetap disuruh tinggal di dalam rumah itu dan jangan pindah-pindah rumah. Nah, Itirah Betten mengatakan demikian. Jangan pindah dari rumah ke rumah. Lalu dia berikan bahasa Yunannya. Memeta bainete ex oikias, ex oikia. Saudara, ex ini out of ya. Dan ex ini into. Jadi, out of keluar rumah, masuk rumah. Tidak boleh pindah-pindah keluar rumah satu, masuk rumah lain. Itu yang tidak boleh dilakukan. Dan dia katakan ini sebagai suatu kebiasaan. Kata me itu artinya jangan begitu ya, atau tidak. Dan kata perintah bentuk present. Saudara, saya sudah pernah terulang kali menjelaskan, tapi selalu saya ulang kalau sudah membahas seperti ini. Dalam bahasa Yunani ada dua, setelahnya ada tiga, tapi yang satu itu sangat jarang kata perintah. Yang satu bentuk present seperti di sini, dan yang satunya bentuk eris. Bentuk eris itu bentuk lampau ya. Kalau kata perintah bentuk lampau, itu diberikan atau digunakan, kalau maksudnya perintah itu dilakukan satu kali saja. Jadi misalnya dalam kisah Rasul 2 ayat 38, Nandaklah kamu memberi dirimu dibaptis. Itu menggunakan kata perintah bentuk lampau dan juga itu pasif. Jadi memberikan diri dibaptis, bukan kita yang membaptis, yang kita dibaptis. Tapi seperti di sini, kata perintah bentuk present, tujuannya kalau perintah itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi jangan pindah-pindah rumah itu tidak boleh dilakukan terus-menerus, seterusnya tidak boleh. Bukan cuma sekali tidak boleh, tapi seterusnya tidak boleh. Ada orangnya jadi kebiasaan. Di sini tidak enak, pindah, cari rumah lain lebih enak lagi. Pindah lagi, cari rumah lebih enak lagi. Itu yang dianggap salah. Dan lalu dianggap melanjutkan. Dan dengan demikian, hindarilah pemborosan waktu dengan rentetan undangan seperti itu yang akan datang. Jadi sangat bisa ya. Orang-orang itu rebutan. Mau hamba Tuhan itu nginep di rumah mereka. Sudah nginep di rumah si A. Sipi juga kepingin. Orang-orang tentu punya, ya mungkin seringkali suatu kepercayaan, wah kalau hamba Tuhan tinggal di rumahku, perlu aku diberkati. Jadi sipi kepingin, ayo di rumahku. Akhirnya pindah dari A ke B. Baru satu hari, sisi kepingin. Pindah ke rumah sisi. Sudah lah. Kata-kata yang saya block ini, dan dengan demikian, hindarilah pemborosan waktu dengan rentetan undangan seperti itu yang akan datang. Jadi tinggal di satu rumah, tidak boleh pindah-pindah. Tidak peduli yang lain undang. Kecuali kalau rumah ini keberatan. Jangan lama-lama di sini, cuma dua hari. Ya sudah lain cerita. Tapi kalau tidak, tetap di sana. Tidak boleh pindah. Karena sudah setiap pindah-pindah, itu pemborosan waktu. Ada salah lagi, ada ini lagi, apa macam lagi, menunjukkan kamarnya, dan macam-macam hal yang lain. Maka dilarang untuk memboroskan waktu dengan pindah-pindah seperti itu. Tapi ada hal yang lain dalam lalangan ini. Mari kita lihat dari komentar-komentar yang lain. Lenski berkata-kata. Makan dan minum hal-hal dari mereka. Berarti bahwa mereka harus puas dengan makanan dan minuman apapun yang diberikan kepada mereka. Karena sebetulnya harus belajar untuk tidak cerewet dalam makan. ini tidak suka, ini tidak suka, ini tidak suka. Repot kalau seperti itu. Tidak cerewet itu bisa dilatih, karena saya tahu saya sendiri dulu cerewet dan sekarang tidak. Dulu itu luar biasa cerewet dalam urusan sayur, karena saya sangat tidak senang sayur. Saya sudah bolak-bolak cerita pada kalian, kalau makan mie atau apa, setiap lembar sayur, apakah itu tauge, apakah itu sawi atau apa, pokoknya setiap lembar saya buangi sampai bersih, baru saya makan. Tapi setelah dewasa saya sadar, makan sayur itu penting, saya membiasakan makan sayur memaksakan diri. Sekalipun sampai sekarang. Makan sayur itu bukan hobi, kecuali sayur tertentu seperti gado-gado atau pecol, itu saya tenang. Tapi tetap saya sekarang bisa makan. Makan bukan hanya masalah itu pun saya bisa makan. Tetap ada sayur yang saya tidak bisa makan. Memang yang tidak enak, sebenarnya masih saya apa-apa namanya itu, kayak ingusnya hidung rasanya di dalam mendidikan luar biasa. Benar saya coba makan, saya tidak bisa makan. Tapi mayoritas sayur, boleh dikatakan saya bisa makan. Jadi dulu yang cerewetnya bukan main, Tuhan itu melatih. Saya ini pindahkan ke Malang, akan kos di sana. Nah, kos itu ya sudah. Akhirnya makan rantangan dan sebagainya. Enak atau tidak enak, ya tidak bisa cerewet. Lalu, tiga tahun di Amerika, itu harus blender sendiri dan masak sendiri, dan saya tidak becus masak. Jadi akhirnya makan itu-itu saja tidak bisa cerewet lagi. Jadi sebetulnya sekarang ini boleh dikatakan semua makanan bisa makan. Tapi tubuh saya yang banyak alerginya ini yang membuat saya seringkali tidak bisa makan. Bahkan buah yang saya sangat-sangat senang, durian itu paling favorit. Kalau sudah pergi pelayanan ke Medan itu saya tidak berani makan durian, kecuali pada hari terakhir. Kotbal selesai terakhir pergi ke penjual durian tanpa makan malam apapun, hanya makan durian dari awal sampai akhir. Sampai kenyangnya sudah tidak bisa makan lagi, sudah berhenti. Jadi apapun sekarang bisa makan, tapi tubuh ini memang saya alerginya banyak, membuat saya harus milih makanan. Ini hanya karena salah makan. Apa yang salah sebetulnya pagi tadi? Saya tahu sebetulnya kalau saya makan bakpau tertentu dengan isi kacang hijau itu tidak apa-apa. Tapi karena tidurnya tadi malam kurang enak, saya ngantuk sekali, saya minum kopi cuma satu teguk, dan lalu suaranya jadi serak seperti ini dari awal. Jadi akhirnya sekalipun saya bisa makan, saya seringkali menolak makanan-makanan tertentu, apalagi kalau pergi ke luar pulau itu biasanya bumbunya itu tajam-tajam dan pedas, dan hampir semua yang seperti itu saya alergi. Jadi masih beleh sekali supaya tidak terjadi model seperti ini, karena kalau suaranya berantahan maka kotbahnya berantahan juga, sukar sekali dalam kotbah dengan suara seperti ini sangat tidak enak. Tapi saudara, teman-teman yang lain yang tidak punya alergi seperti saya, dan tidak punya pantangan-pantangan yang lain, mesti belajar, dan sebetulnya setiap orang kesan juga, mesti belajar untuk suka segala macam makanan. Tidak suka dicoba, tidak suka dicoba. Memang ada makanan-makanan yang tetap dicoba bagaimanapun tidak bisa, itu ada. Saya baru-baru ini nonton sebuah film. Film yang betul-betul terjadi sebetulnya, ada seorang guru masak, entah dari negara apa di Eropa, dia pergi ke Eslandia. Dan ke sana mencoba macam-macam asaan dan sebagainya. Setelah kali dia datang ke satu rumah dan ditawari makanan hiu yang difermentasi. Ikan hiu, difermentasi. Waktu dikeluarkan barangnya itu besar segini, dia sudah baunya katanya. Tapi satu perempuan yang di sana berkata, baunya memang tidak enak, tapi rasanya enak. Dipotong sedikit, coba. Sedikitnya mungkin sekian, tidak sampai terjempol, mungkin terkuku. Dan dia coba makan. Dikeluarkan sama dia. Wah, juga tidak tahan aku. Rasanya bak, itu tidak enak. Tapi dia bilang, aku harus kuat. Lalu perempuan itu tadi bilang lagi, kamu makannya makan, lalu minum wine yang panas dan teram. Dia akan dingin. Wainnya itu panas atau hangat atau apapun. Dia turun makan, lalu gelap. Itu namanya bukan makan. Kalau memang enak, mestinya dikunyahkan. Tapi opanya dia turutin. Dia masukkan mulutnya, bulat-bulat. Sembur semua. Tetap tidak bisa muntah. Betul-betul dimuntahkan disemburkan sampai saya nonton ketawa. Saudara, memang beda tradisi, apalagi kalau ada bedaan besar. Itu ada makanan-makanan yang kita suka untuk bisa menyesuaikannya. Tempoh hari pergi ke Israel juga mengatakan makanan di sana kebanyakan tidak enak. Dan saya tanya satu murid juga berkata, ya memang enak juga, memang benar. Dan saya pernah diundang Saudara Al-Mofu pergi ke Papua. Ya makanan yang lain banyak, tidak ada masalah. Apalagi waktu itu di Mika itu banyak makanan barat, karena pengaruh dari tambang emas itu banyak orang Amerika di sana dan sebagainya. Tetapi saya disuruh nyoba makan saku. Itu saya tidak bisa makan. Saya coba, waduh, kayak lem ya. Kayak lem, coba. Aduh, tidak bisa makan. Jadi memang bisa. Perbedaan kebudayaan bagi orang sana terbiasa bagi orang lain yang tidak terbiasa sukar. Mungkin dicoba berulang-ulang bisa, tapi saya tidak bisa. Dan memang kalau misalnya makan barang mentah seperti kalau di Jepang ikan mentah. Saya pernah didesak untuk makan waktu di Medan. Dan saya makan, saya juga bisa makan, tetapi saya tidak tahu enaknya di mana. Tapi sekarang belakangan saya tidak mau lagi karena saya pikir barang mentah itu bisa membahayakan. Waktu itu ada parasit dan sebagainya itu bisa membahayakan, menimbulkan penyakit. Jadi saya tidak mau berdasarkan kesehatan. Tapi saudara, banyak yang saya tidak suka, saya coba. Lalu akhirnya menjadi suka. Saudara-saudara yang mencerawat dalam urusan makan, belajar dalam hal yang seperti itu. Sekarang saya lanjutkan. Hal yang Yesus larang adalah bahwa mereka terus pindah dari rumah ke rumah sampai menemukan tempat tinggal yang terbaik. Nah ini cerewet. Dalam tempat tinggalnya cerewet, rumah ini kurang bagus lah, rumah ini kurang enak makanannya lah, dan sebagainya. Lalu mereka pindah. Rumah itu sudah bagus, ada lebih bagus lagi. Pindah lagi. Menyebabkan celahan terhadap Tuhan mereka dan beritanya. Yang di celah nanti Tuhan yang kita sembah dan kita ikuti. Itu yang di celah. Dan juga berita Injil yang kita beritakan, itu di celah juga. Pelayan Tuhan kok cerewet seperti ini. Jadi karena itu dilarang pindah dari rumah ke rumah. Sudah diterima, makan dan minumlah. Tetap di rumah itu. Jangan pindah-pindah cari yang lebih enak. Jangan cerewet. Itu yang ditekankan di dalam bagian ini. Terima kasih. Sang pengkotbah tidak boleh ada dalam pekerjaan untuk apa yang bisa didapatkan darinya. Jadi kalau pekerja itu bukan cari apa yang kita bisa dapatkan. Orang pekerja itu sebetulnya memberikan apa yang aku bisa berikan. Kok apa yang aku bisa dapatkan. Ini pengkotbah kurang ajar kayak begini. Kalau dia ada di satu tempat dan mikir bisa dapat apa. Bisa dapat apa. Jemaat ataupun pengkotbah yang seperti ini punya sikap egois yang bertentangan dan kasih yang selalu ingin memberikan. Ingin memberikan. Saya lanjutkan. Tetapi makan apapun yang ditawarkan dan tidak berpikir untuk pindah dari rumah ke rumah. Untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik dan lebih nyaman. Tidak terlalu lama sebelum gereja mempunyai parasit-parasit atau orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang murah hati. Tidak terlalu lama gereja berdiri. Tidak terlalu lama gereja berdiri. Barasit dan orang yang tidak tahu diri. Orang yang egois dan ingin memeras. Orang yang justru bermurah hati kepada dia. Dilanjutkan lagi. Ada suatu pekerjaan untuk karya yang disebut The Teaching of the Twelve Apostles. Itu ditulis sekitar tahun 100 Masai. Dan merupakan buku peraturan gereja yang pertama. Pada zaman itu di sana ada nabi-nabi yang mengembara dari kota ke kota. Dinyatakan secara eksplisit bahwa jika seorang nabi ingin tinggal di suatu tempat untuk lebih dari tiga hari tanpa bekerja. Kalau bekerja tidak apa-apa lebih. Tapi kalau tidak bekerja lebih dari tiga hari. Nabi itu adalah nabi palsu. Dan jika seorang nabi dalam roh meminta uang atau makanan. Nabi itu adalah nabi palsu. Bukan orang memberikan. Dia minta. Eh aja aku jalan-jalan aja aku makan-makan. Ini dianggap nabi palsu. Pekerja-pekerja layak mendapat upah mereka. Tetapi pelayan-pelayan dari seorang Tuhan yang tersalib tidak bisa menjadi pencari-pencari dari kemewahan. Saudara terus cari rumah, pindah rumah, pindah rumah, sampai cari yang makin lama makin mewah. Makin lama makin makanannya makin enak. Saudara pencari-pencari dari kemewahan. Padahal saudara itu sebetulnya pelayan-pelayan dari seorang Tuhan yang tersalib. Tuhan yang tersalib, hambanya cari enak. Ini apa-apaan Tuhan dan hamba model seperti ini. Tidak cocok saudara. Nah sekarang bagaimana saudara? Saya bukan pengkotbah-pengkotbah zaman sekarang. Ini bukan zaman sekarang. Sudah lama sampai sekarang pasti masih ada. Yang waktu dijemput di airport, sudah sampai ke kota di mana dia diundang kota. Dijemput pakai mobil penter. Ini dialami oleh seorang jemaat saya. Yang jemput pakai penternya jemaat saya. Pengkotbahnya enggak mau. Dijemput penter. Minta dijemput dengan mobil mewah. Dan minta ditidurkan di Hotel Bintang 5. Saya enggak ngerti dengan orang bisa begitu enggak tahu malu. Seandainya saya orang model seperti itu. Dan saya tersinggung, dijemput pakai penter. Tapi rasa tahu malu setidaknya membuat saya menahan diri untuk tidak menolak. Tapi lebih-lebih saya bukan orang seperti itu. Kalau memang terpaksa, jemput penter dan montor pun jadi. Asal bisa membawa barang saya. Bukan biasanya bawa koper. Dan asal enggak hujan. Tapi dijemput penter, enggak mau minta mobil mewah. Untung kok dia bukan gereja saya yang mengundang. Saya waktu itu di tempat lain, bukan di gereja saya. Kalau gereja saya yang seperti itu, lalu orang yang saya suruh jemput itu, ngomong demikian, wah ini dijemput penter, enggak mau minta mobil mewah. Saya akan bilang tinggal dan pulang. Tidak usah jemput. Dia mau bagaimana, urutannya dia sendiri. Dan begitu dia diundang dan dia memberikan syarat minta tidur di Hotel Bintang 5, saya pasti akan batalkan. Sekalipun mampu memberikan dia tidur di Hotel Bintang 5, kalau dia minta itu, saya anggap ini bukan apa Tuhan. Dan saya pasti akan batalkan. Untung ini tinggal di Indonesia, maksimum Bintang 5. Seandainya tinggal di Dubai, mungkin dia minta Hotel Bintang 7. Satu-satunya tempat di dunia yang punya Hotel Bintang 7, itu adalah Dubai. Nah mau tanya, enggak tahu bacanya gimana nih, Boots al-Arab. Tarif untuk Royal Suite Room 24 ribu dolar per hari, kalau saya hitung-hitung mendekati 350 juta. Saya ingin untuk saudara lihat supaya enggak jadi naso teman-teman ya. Terima kasih. 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 Bayangkan ini apa, ruang apa saya enggak ngerti. Ruang tamu, Pak. Jadi ruang tamu udah begitu besar, saya enggak tahu. Ruang tamu atau apa saya enggak tahu. Ini model hotelnya ya. Besar ya, 780 meter persegi kamarnya. Bilanya bukan main kamar, 780 meter persegi itu. Berapa besar itu, bagi sebuah rumah saya ini sangat besar. Kira-kira lima setengah kali lipat luasnya rumah saya ini. Lalu, ini bersalut emas 22 karat dan macam-macam. Enggak tahu ini ruang apa naik ke atas, enggak ngerti saya. Ini mungkin kalau namu masuk disambut seperti ini. Lalu ini enggak tahu ini tempat makannya barangkali. Dalam semua, dalam satu kanan. Ini lagi ruangan yang tadi. Ini ruang perpustakaan kalau sudah salah. Bukan. Ini ruangan-ruangan di dalam tempatnya. Dan ini, apakah ini bathtub atau sepertinya. Saya enggak ngerti apa. Kamar mandi atau apa. Dan kamar mandinya ada. Ini laki, ini kamar mandinya. Pasti lebih bersih dari ruang tidur saya. Ini seperti Yagusi tadi. Ini modelnya seperti ini. Enggak tahu ini ruangan untuk apa. Ini yang perpustakaan kalau sudah salah. Lalu ini ada pertanyaan. Bagaimana kamu bisa sampai ke hotel itu dari bandara? Sopernya nyetir Rolls-Royce yang jemput. Bisa juga pakai helikopter, tapi masih nambah duit. Enggak tahu berapa. Dilihat dari tadi, saya tidak melihat kamarnya itu yang mana. Sehingga akhirnya saya googling lagi. Saya ingin tahu kamarnya modernnya gimana. Saya mendapatkan link ini. Ini hotel hotelnya ya. Ini hotel hotelnya ya. Anjol. Tadi yang tidak tinggi-tingginya. Atau berapa tingkat yang enak ngerti. Ini ada kolam renang dan sebagainya. Magem-magem ini. Enggak tahu apa-apa. Anda tidak ngerti saya. Ini tempat tidurnya. Bantal sebanyak ini buat apa? Buat lemparan atau apa? Enggak ngerti saya. Ini betul-betul kamar videonya kelihatan. Ini beberapa hal yang sudah terlihat tadi. Jujurlah. Ini hotel bintang tujuh. Satu-satunya hotel bintang tujuh. Mau nyoba? Kalau ngkotbah yang tadi saya bicarakan tinggal di Dubai. Dan diundang khotbah ke Dubai. Mungkin sekali dia minta tidur di hotel ini yang tarifnya 350 juta per malam. Dan itu kalau dia tinggal tiga malam saja. Satu miliar lebih bangkrut gereja yang ngundang dia. Saudara. Saudara. Kalau tidak bisa melihat bahwa hamba Tuhan model seperti itu adalah nabi palsu. Saudara memang buta. Kata orang atau bagaimana secara rohani saya tidak mengerti. Jangan turuti hamba Tuhan model seperti itu. Begitu tahu permintaannya. Langsung batalkan orang seperti itu. Hamba Tuhan yang pasang tarif. Hamba Tuhan yang minta dijemput dengan mobil mewah. Hamba Tuhan yang minta tidur di hotel bintang lima. Dan sebagainya. Batalkan undangannya. Bila saudara ngundang orang seperti itu. Itu nabi palsu. Sekarang disirah saudara. Sekali seorang pengkotbah mendapatkan reputasi tentang kesenangan yang kuat tentang makan dan minum dan kesenangan-kesenangan duniawi. Maka kebergunaan pelayanannya berakhir. Khotbah tentang hal-hal yang tidak kelihatan akan menghasilkan hasil yang kecil. Ini mungkin penghalusan bahasa. Mungkin maksudnya tidak menghasilkan apa-apa. Pada waktu kehidupannya mengkotbahkan pentingnya hal-hal yang tidak kelihatan. Ya saudara. Lalu sampai Hamba Tuhan itu dapat reputasi, dia itu orang yang mewah. Lalu makan dan minum dan sebagainya kesenangan duniawi. Kalau dia pergi sendiri, membayar sendiri itu urusannya dia. Tapi dalam pelayanan dia minta seperti itu. Ini lain cerita. Kalau dia berkhotbah tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Tapi kehidupannya sebaliknya mengkhotbahkan pentingnya hal-hal yang kelihatan. Maka tidak akan ada buahnya pelayanan modern seperti itu. Belajar dalam urusan diundang gereja dan sebagainya untuk tidak membebani gereja itu. Memang kalau pada zaman itu memang biasanya ditinggalkan di rumah seseorang. Tapi kalau zaman sekarang saya kira hal seperti itu memang tidak musim. Dimanapun orang undang biasanya tidak ditidurkan di rumah seseorang jemaat, tapi ditidurkan di hotel. Tapi pokoknya jangan terawet hotelnya maupun makanannya. Memang kalau hotel dengan AC itu memang saya kira memang mutlak, apalagi Indonesia yang cuacanya panas. Tapi pokoknya sudah ada AC dan sebagainya, itu sudah cukup sebetulnya. Kalau saya pergi sendiri pun, bukan untuk pelayanan, pergi jalan-jalan. Saya tidak mengerti buat apa orang tidur di hotel bintang lima. Saya maksimum cari hotel bintang empat, bintang tiga pun tidak masalah. Pokoknya AC-nya ada dan tenang bagi saya. Karena saya punya insomnia ini, kalau ribut saya tidak tidur. Dan kalau tidak ada AC, pasti saya juga tidak tidur. Jadi bagi saya kalau saya pergi jalan-jalan ke suatu tempat manapun luar kota atau Bali atau pergi KL, hotel itu boleh dikatakan hanya tempat untuk tidur dan mandi ganti pakaian dan sebagainya. Tapi saya tidak lama-lama ada di hotel karena tujuannya di luarnya kok. Atau pergi ke pantai atau pergi ke mall atau jalan-jalan atau objek wisata yang manapun. Itu tujuannya, bukan hotelnya. Jadi ada apa bintang lima buat apa? Bagi saya itu pemboros dan lebih banyak uangnya saya buat makan daripada untuk bayar hotelnya. Tapi ada orang yang memang untuk prestise atau apapun cari hotel yang mewah sekali. Saya tidak habis pikir. Atau apa? Atau apa? Lanjutkan sudah ya. Sekarang Albert banjur. Alasan untuk perintah jangan pindah dari rumah ke rumah adalah sangat jelas bagi orang yang akrab dengan tradisi timur. Pada waktu seorang asing tiba di suatu desa atau suatu perumahan. Berkembangannya. Tetangga-tetangga secara berturut-turut harus atau pasti mengundangnya untuk makan bersama mereka. Nah ini juga tidak boleh juga. Biarpun cuma bukan diundanginap tapi diundang makan. Itu juga menghabiskan banyak waktu. Menyebabkan pengalian pikiran yang hebat. Membawa pada tindakan bersenang-senang atau ketidakseriusan. Dan dalam setiap acara bertindak menentang kesuksesan dari suatu misi rohani. Saya kalau dulu sekarang ini saya boleh katakan saya tidak pernah buka pelayanan luar ya. Saya dulu diundang kupang, diundang medan, diundang mana. Biasanya pelayanan itu kan sore dan malam ya. Pagi di hotel apa kerjanya? Saya bawa laptop dan saya tetap belajar. Nah tapi kalau misalnya ada undangan-undangan seperti ini. Tidak bisa belajar juga. selesai pelayanan diundang makan kesini makan, akhirnya tidurannya terlalu malam atau kurang tidur akhirnya. Mengganggu pelayanannya, mengganggu belajarnya dan sebagainya. Hal-hal ini kelihatannya satu keramahan dari orang-orang itu. tetapi sebetulnya bisa menjadi gangguan. Kecuali hamba Tuhannya memang tidak terlalu niat pelayanan, dan senangnya makan-makan, dan senang-senang itu lain cerita. Bahkan dia itu menyerangkan. Kalau saudara misalnya pergi ke luar kota atau luar negeri. Apakah saudara pindah-pindah hotel dalam satu kota? Ada orang yang seperti ini kalau saya tidak senang. Kecuali memang pindah kota ya. Kalau saya pergi ke KL atau pergi ke Genting, ya tentu saja ya harus pindah hotel. Tapi kalau cuma di KL, saya sekali di hotel itu dan saya sekali sudah senang hotel itu, saya terus di sana. Datang lagi ke sana ya di hotel itu yang sama. Daripada saya pilih hotel lain tau-tau tidak enak. Tapi kalau dalam misalnya lima hari di KL, dua hari di hotel A, satu hari hotel B, dua hari lagi hotel C, saudara apakah saudara lakukan seperti itu? Ini pasti menghabiskan waktu. Karena kemasi lagi barang-barang yang sudah muradul itu, lalu juga check out itu makan waktu, lalu check in lagi, makan waktu lagi. Dan seringkali antara check out dan check in itu jamnya tidak sama kan? Bukan seringkali, itu hampir pasti. Check out biasanya jam 12, check innya jam 2 atau jam 3. Lalu antara 2-3 jam ini, kita masih berbuat apa? Menghabiskan waktu. Ini sesuatu yang kalau kita bukan pelayanan, kita pergi untuk senang-senang saja, ini menghabiskan waktu. Nah kalau pelayanan mesti pindah-pindah dari rumah satu, pindah ke rumah lain, sama saja adalah menghabiskan waktu. Makanya kontentratif pada pelayanan pada waktu hal seperti itu. Tidak habiskan waktu. Kalau ada waktu lebih, gunakan untuk belajar. Ada pelayanan lagi. Jika pelayanan dari Injil adalah orang-orang yang berguna, itu akan dilakukan dengan tidak menghabiskan waktu mereka. Dalam obrolan yang sia-sia, berjalan-jalan keliling seakan-akan mereka tidak punya apapun untuk dilakukan. Tetapi dalam kemaduan yang sungguh-sungguh dan bercirikan kerja keras dari waktu mereka dalam pembelajaran, dalam doa, dalam berkhutbah, dan dalam mengunjungi umat mereka. Kalau mengunjungi umat itu yang bagi saya terasa aneh, karena ini diundang oleh gereja lain, mengunjungi umatnya dia ini, kita tidak tahu apa-apa tentang umatnya, ada apa mengunjungi umat. Tapi kalau belajar itu saya lakukan, doa, belajar, lalu ya membereskan khutbahnya, atau menyempurnakan khutbahnya, dan sebelum mau khutbah, saya baca lagi supaya lebih ingat dan bisa menyampaikan dengan lebih baik. Tapi kalau orangnya hanya khutbah saja, lalu selebihnya dia kepinginnya jalan-jalan, keliling-keliling, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong. Bahkan kalau saya memang pergi untuk jalan-jalan, saya tidak terlalu senang dipanggil orang untuk masuk ke rumahnya dia, lalu ngobrol-ngobrol di sana. Tujuan saya pergi ke sana itu enjoy tempat-tempat untuk wisata memang. Apakah kalau misalnya di Bali, misalnya pantai-pantai, dan sebagainya itu yang saya senangi. Kalau saya ngobrol berjam-jam, waktu saya untuk lihat-lihat itu yang merupakan tujuan saya, terbuang semua. Dalam perlainan sama saudara. Obrolan enggak apa-apa kalau memang ada gunanya. Karena memang nginjili orang atau ngajari orang, tapi kalau enggak ada gunanya, enggak perlu obrolan, enggak perlu, enggak usah. Guna kalau belajar, berapa banyak pendeta yang kalau pergi luar kota, bawa laptop, pasti bawa, tapi apakah belajar pada waktu tidak ada pelayanan, itu yang saya enggak tahu ada apa enggak. Sekarang kita masuk poin B. Tadi enggak boleh pindah-pindah itu yang sudah saya bahas. Sekarang tidak boleh sungkan dengan pemberian makan dan minum dari orang-orang. Enggak boleh sungkan ini alasannya karena seorang pekerja patut mendapat upahnya atau makanannya. Jadi kalau kita lihat jelas bahwa ada dua ekstrim. Ada orang yang tidak tahu ekstrim, tidak tahu sungkan. Ya lebih baik lagi tidak tahu malu. Minta dijemput mobil mewah, minta tinggal hotel bintang lima, dan rewel dalam urusan makanan, kepingin makan, minta restoran, minta restoran, dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang ekstrim terbaliknya. Orangnya dikasih minum, itu sungkan. Kasih makan, minum gratis, itu sungkan. Justru Yesus mengatakan tidak boleh sungkan itu. Karena seorang pekerja patut mendapat upahnya atau makanannya. Jadi pada waktu diberikan menu makan gratis, terima saja. Jadi ingat kedua ekstrim masih dihindari. Yang tidak tahu sungkan, tidak tahu malu, dan yang terlalu sungkanan. Ini salah dalam urusan pekerja, pergi ke tempat lain, lalu dijamu, dan bagaimana. Tidak perlu terlalu sungkan. Kecuali kalau kita tahu yang ngundang itu memang orang munafik. Ada orang-orang seperti itu. Ngundangnya, wah, makan banyak. Ayo habiskan, habiskan. Barang sudah dihabiskan. Pulang, dirasakan, tidak karun-karun, makan rakusnya seperti sapi. Mau acak makanan seperti itu, dihabiskan semua. Kalau memang tidak mau dihabiskan, jangan dikasihkan. Saudara munafik kalau bilang habiskan, habiskan, total dihabiskan, lalu dimaki-maki, meneritanya dari belakang. Kalau kita tahu bahwa orang itu memang orang seperti itu, kalau saya, saya tolak undangannya. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, terima undangannya, makan, minum, sudah habiskan, tak habiskan, sungguh-sungguh. Saudara Ayo itu cuma mengatakan, tinggal dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara di sini dikatakan upahnya, kalau terjemahan LAI ya. King James has hired upahnya juga, RFC and ASB has wages upahnya juga. Yunani menggunakan kata mistos. Memang artinya upah. Memang bukan semacam gaji begitu ya. Tapi ya upah, pahala model seperti itulah ya. Kalau saudara, ayatnya dalam Matthew 10, ayat 10, ini bukan paralel sebelumnya ya. Karena Lukas pasal 10 ini tidak ada paralelnya. Lukas 9 yang paralel dalam Matthew 10 ya. Tapi ini pengutusan 12 murid sama dengan Lukas 9. Sedangkan yang Lukas 10 pengutusan 70 murid atau 72 murid. Nah, mirip ya. Ayat 10 dari material 10 ini berkata, janganlah kamu membawa begal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, dua helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah ini Indonesia terjemahkan upahnya. Ini di sini salah. Kalau yang di sini memang upahnya. Ini upahnya, ini upahnya. Tapi yang di sini upahnya ini salah. Ini LAI upahnya. King James has meat, daging. Tapi seringkali daging atau meat itu diartikan makanannya, makanan. Alasvi juga makanannya. NIV has keep, sokongannya. NAFB has support, sokongannya. Kata Yunani yang digunakan beda dengan yang di atas. Trophy. Jadi saudara, ini kata-kata dari Eitira Bacen. Ini ahli bahasa Yunani top dunia pada abad yang ke-20. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Aksios garho ergates tumistu autu. Dalam arti 10-10 kita mempunyai tes troves autu. Makanannya. Jadi kalau dua ayat ini diterjemahkan sama, Yunani-nya beda kok. Artinya memang beda. Jadi kalau si E.T. Robertson lebih mendukung arti makanannya. Tapi NAFB dan NASB ini sokongan. Ini berarti juga pemberian semacam HR begitu ya. Jadi saudara, seorang pekerja itu dalam dunia rohani ini berhak. Baik atas makanan, pertama tadi tempat tinggal ya. Terus makanan minuman maupun upah atau HR. Mari kita lihat ayat ini. Sebelum kita membahas komentar dari beberapa orang tentang ayat ini ya. Ulangan 25 ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembu itu sedang bekerja. Yang ngirik itu dia ngiling kayak gandum dan sebagainya ya. Dan pada waktu dia bekerja seperti itu, orang-orang yang pelit memberangus mulutnya. Sehingga dia ngiling tapi dia nggak bisa makan gandum itu. Hukum usaha dalam ulangan 25 ayat 4 ini melarang hal seperti itu. Binatang itu butuh makan. Dan kalau dia diberangus, dia akan bekerja dengan kejengkel. Jangan pikir binatang nggak bisa jengkel ya. Dan itu pasti tidak menguntungkan juga. Jadi memang demi kebaikan antara binatang itu. Penghargaan. Dia kerja kok. Jangan diberangus. Biar dia mau makan, boleh makan. Dia nggak akan makan terlalu banyak. Yang digilang itu banyak. Dan sekarang kita lihat tahtiran dari beberapa orang tentang ayat ini ya. Pertama Adam Clark. Pada waktu lembu-lembu jantan sedang bekerja, beberapa orang memberangus mulut mereka untuk mencegah mereka memakan jagung atau gandum. Yang Musa larang di sini. Dilarang tuh ya. Dengan mengajar bangsa itu oleh peraturan yang bersifat simbolis ini. Untuk bersikap baik kepada pelayan-pelayan dan pekerja-pekerja. Tetapi secara khusus kepada mereka yang melayani mereka dalam hal-hal yang kudus. Demikianlah Paulus menerapkannya. Satu kontur 9 ayat 9 dan seterusnya. Sabtu Timotus 5 ayat 18. Yang warna biru ini mungkin maksudnya untuk pekerja biasa ya. Jadi pegawai atau apapun begitu ya. Tapi yang warna merah ini secara khusus. Bagi pekerja dalam urusan rohani mereka yang melayani mereka dalam hal-hal yang kudus. Tapi bagaimanapun kalau kita lihat dari kata-kata Adam Blatt ini. Pada waktu lembu jantan senang bekerja berapa orang memberangus. Yang Musa larang di sini. Lalu dia katakan dengan mengajar bangsa itu oleh peraturan yang bersifat simbolis ini. Berarti dia mutlakkan ini simbol. Ini sama sekali nggak bicara lembu. Lembu ini cuma simbol. Yang dimaksudkan orang. Apakah itu pekerja biasa atau pekerja dalam dunia rohani. Tapi yang lain lebih condong mengatakan ini berlaku untuk lembu juga. Pertama berlaku untuk lembu. Tapi nanti terutama memang berlaku untuk orang dan pekerja rohani. Mari kita melihat Jameson, Paulus, and Brown tentang ayat ini. Paulus mengutip hukum ini. 1.99 dan 1.59 dan 18. Dan menunjukkan bahwa Allah tidak menetapkannya hanya demi lembu-lembu jantan. Anda kata hanya. Allah tidak menetapkannya hanya demi lembu-lembu jantan. Berarti juga untuk lembu-lembu jantan ya. Tetapi supaya setiap pekerja layak mendapatkan upahnya. Dan karena itu menyatakan kewajiban dari orang-orang untuk mempraktekan keadilan. Dengan memberi upah secara tepat atau benar mereka yang berteripaya untuk keuntungan mereka. Dan setelah khusus mereka yang berteripaya untuk kebaikan jiwa-jiwa mereka. Jadi memang harus berikan upah. Tapi perhatikan ya, ini orang-orang yang berteripaya, pegawai. Yang ini juga dalam dunia rohani yang berteripaya. Bagaimana kalau pegawainya malas-malasan? Ya kasih upah tapi kasih sedikit saja. Nggak usah banyak-banyak. Kita mesti membedakannya. Saya pikir semua bos itu mesti pasang CCTV di ruang kerjanya sekarang ini. Di ruang kerja pegawai-pegawainya. Sehingga dia bisa melihat bagaimana yang kerja sungguh-sungguh dan bagaimana yang kerjanya malas-malasan dan hanya rajin pada waktu bosnya melihat. Dengan demikian ada keadilan yang rajin bekerja mati-matian. Bisa dinaikkan pangkat. Bisa dikasih HR yang lebih besar. Yang malas-malasan. Ya kalau perlu dipecat kalau memang kecerlaluan. Dan demikian juga dalam dunia rohani. Ingat ya, hanya yang berteripaya. Maka itu layak mendapatkan upah. Kalau lembu tadi enggak kerja, tapi enggak diberangus. Kalau enggak kerja diberangus saja. Jadi enggak kerja, kerja enggak mau lembunya. Lendang-lendang terus. Maunya makan. Apakah layak lembu itu dapat makanannya, dapat upahnya? Pegawai biasa maupun orang pelayan Tuhan. Harus dilihat dari ceripayahnya dia bekerja. Dan ceripayah yang betul-betul ceripayah. Saya dulu pernah diminta oleh satu gereja besar. Itu waktu baru pulang dari Amerika. Diminta untuk jadi hamba Tuhan di sana. Kalau saya mau di sana, pasti HR-nya tinggi. Gereja besar. Tapi pendeta yang datang undang saya itu, dia bilang, Saya boleh senang besok enggak? Enggak. Saya jawab terang-terangan. Saya senangnya belajar dan mengajar. Itu karunia saya. Jemaat kami ini senang pendeta yang besok. Tidak peduli ajarannya gimana akan jadi urusan. Ya cari orang lain. Kalau ajarannya bagaimana enggak urusan? Itu jemaat kami. Pendetanya mau nuruti jemaat gendeng. Pendetanya gendeng juga. Kalau pendeta itu mau memang berceripayah. Nomor satu adalah dalam belajar Firman mempersiapkan khotbah. Dan di dalam berkhotbah. Kok banyak atau banyak persiapannya enggak ada sama sekali. Percaya atau tidak itu mayoritas seperti itu. Mayoritas yang sangat besar seperti itu. Mungkin 95% kalau ada lebih. Persiapan sangat minim kalau ada. Sisanya pelayanan ini dapat duit soalnya. Di luar-luar. Yang seperti itu sebetulnya enggak layak dapat biaya hidupnya mencukupi. Apalagi enggak pernah belajar. Tenangnya besok terus, ya besok enggak butuh persiapan apa-apa. Jalan-jalan saja. Dan besok itu mungkin bisa kalau jemaat-jemaat tertentu. Besok pun dikasih angkos. Itu yang dicari. Atau kita mencari bagaimana kita mendidik jemaat untuk mengerti Firman. memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka datang kepada Kristus. Yang mana yang mencari mestinya. Baiknya ini. Baiknya komentar sekarang. Tentang ulangan 25 ayat 4 ya. Tentang ayat yang sama. Penggunaan Paulus tentang ayat ini. 109 ayat 9. Tidak menunjukkan secara implisit bahwa Allah tidak peduli pada lembu-lembu jantan. Jadi lembu juga termasuk saudara. Paulus memaksudkan bahwa jika Allah memperhatikan atau memperdulikan tentang seekor lembu jantan yang sedang bekerja. Betapa lebihnya yang memperhatikan atau memperdulikan mereka. Yang berceripaya untuk kerajaannya. Lihat komentar tentang 1.9.9 dan 10. Saya berpendapat sama dengan dua komentator yang terakhir ya. Ayat ini memang berlaku untuk lembu. Jadi Allah itu memang memperhatikan binatang ya. Kalau kita melihat ayat yang lain misalnya Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Tapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi orang benar itu bahkan hidup hewannya. Itu diperhatikan sama dia. Punya binatang itu bukan di sia-sia. Waktu saya beli dua anjing saya. Dua anjing itu kurus sekali. Bulunya kayak gundul. Sama sekali enggak menarik saya enggak ingin beli sebetulnya. Karena jelek sekali, kurus sekali. Karena apa? Orang itu penjual binatang. Dia pelit sekali dengan makanannya. Tapi dua anjing itu begitu dilepas. Masih umur dua bulan ya. Langsung datang. Anggir-anggir ramah sekali. Dengan saya kok tenang dengan sikap mereka. Akhirnya maunya beli satu, malah saya beli dua-dua. Karena saya kasihan kalau satu itu saudara ya. Satu dibeli, satu ditinggal. Kok kasihan saya beli dua-dua. Tapi ini penjual itu. Orang yang luar biasa pelit. Makanannya itu murah. Padahal dok, betul enggak. Apalagi dia anjing kecil ya. Makanan enggak banyak. Bisa sekurus itu. Begitu saya beli. Cepat, betul-betul, jadi gemuk, jadi bagus. Terus bukan urusan apa ya. Tapi kalau dia pelit dalam urusan makan kan kasihan anjingnya. Juga ditaruh di luar. Kepanasan. Taruh di dalam, enggak mau rumahnya kotor. Dia mau dapat keuntungan dari jual belinya. Tapi enggak mau keluar yang lain-lain sepelit mungkin. Pengeluaran sederhana sedikit mungkin. Nanti penerimaan sebanyak mungkin. Jadi saudara, Tuhan itu memperhatikan bagaimana kita memperlakukan hewan. Kalau di Amerika, saudara tinggal binatang enggak dikasih makan. Ada yang laporkan polisi sudah ditangkap. Yang kepenyiksaan binatang. Dan bahkan peternak babi dan sebagainya. Itu ada ukuran minimum untuk kandang babi. Kan babinya dikasih kandang satu-satu. Itu ada ukuran minimum, enggak boleh. Terlalu kecil sampai dia ada bisa gerak. Itu penyiksaan binatang lagi. Dan Tuhan juga memberikan aturan seperti itu. Orang benar, kalau kita memang dianggap orang benar, kita memperhatikan bahkan hidup binatang kita. Peliharaan kita. Dan kalaupun binatang itu dibeli untuk dibunuh. Pelihayan dan bagai-bagainya. Bunuhnya pun secepat mungkin. Banyak video-video di Youtube, ikan disembelih itu hidup-hidup dan dibunuh dulu. Dan komentar, kalau seorang luar negeri yang komentar, ini kekejaman kepala binatang. Banyak yang komentar seperti itu. Sekalipun kita makan binatang itu memang enggak dilarang. Tapi berilah penderitaan sedikit mungkin. Membunuh sedikit mungkin. Baru dipotong-potong dan sebagainya. Bukan hidup-hidup dipotong-potong membuat dia kesakitan bukan main. Waktu itu saya lupa, entah udang atau kepiting-kepiting kalau tidak salah. Yang dipotong di dalam keadaan hidup-hidup dipotong-potong. Waduh, kepitingnya kesakitan lama sekali. Dan itu dikritik oleh banyak orang. Bagaimana sikap sudah terhadap hewan. Tuhan tidak memperhatikan hewan dengan ayat ini yang menyuruh orang benar memperhatikan hidup hewannya. Jadi kalau ayat di atas itu bicara tentang lembu. Sama sekali bukan hal yang aneh. Tuhan memperhatikan. Binatang boleh dibunuh kalau dia mengganggu. Kalau dia membahayakan. Kalau dia untuk dimakan. Tapi tetap bunuh tercepat mungkin. Ayat ini bagaimanapun ya. Ulangan 25 ayat 4 tadi ya. Terutama berlaku untuk pekerja gereja atau pendeta dan sebagainya. Ayat itu dikutip dua kali oleh Paulus dalam dua teks yang tadi sudah oleh para penasih disebutkan. Belum saya bacakan. Sekarang akan saya bacakan. Mari kita membaca 1 Timotius 5 ayat 17-18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkotbah dan mengajar. Perhatikan ya. Kalau saya tadi bilang mengajar dan bagainya itu bukan saya bagus-bagukan diri saya. Ini ayatnya ada ya. Penatua itu sebetulnya akan majelis itu mengatur pemerintahan dalam gereja ya. Tapi ada penatua yang memerintah gereja tapi juga mengajar. Nah itu yang ditekankan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya dalam organisasi yang baik pimpinannya. Patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkotbah dan mengajar. Jadi kalau pendeta itu enggak berjerih payah dalam berkotbah dan mengajar. Berjerih payahnya dalam hal-hal yang lain. Saya enggak habis pikir Stephen Tong itu misalnya jadi arsitek kepingin nyata jadi hamba Tuhan. dia buat desain sepuluh gereja. Entah saya dengar di mana? Ada tanya-tanya dia atau apa? Dia sendiri dia yang desain. Kalau desain sepuluh gereja lain. panggilan dia itu arsitek atau hamba Tuhan saya enggak ngerti. Berjerih payah bukan untuk belajar tapi berjerih payah untuk desain gereja. memang desain gereja itu pelayanan juga. Tapi sebetulnya seperti ayat ini katakan, terutama mereka dengan jerih payah berkotbah dan mengajar. Dan ingat ya, kalau berjerih payah berkotbah dan mengajar tidak bisa tanpa berjerih payah belajar. Lalu ayat 18 ini kutipannya adalah dari ayat itu tadi ya. Bukankah kita puji berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lalu ayat yang kedua yang Paulus kutip ayat itu, 1.9 ayat 9, supaya sudah melihat konteksnya, kita baca mulai ayat 3 sampai ayat 14 ya. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami, maksudnya kami itu Paulus dan Barrabas, mempunyai hak untuk makan dan minum, maksudnya dengan dibiayai gereja. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas? Berarti Kepas atau Petrus itu punya istri ya. Kok aneh Paus dan Pastor sekarang tidak boleh kawin, itu aturan dari mana? Padahal mereka akui Petrus itu Paulus pertama. Atau hanya aku dan Barrabas, raja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Jadi sebetulnya hamba Tuhan itu mestinya bebas dari pekerjaan sehari-hari non-gereja. Pekerjaan sekuler di luar harus cari duit sendiri, mestinya bebas. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebunan anggota tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba-lam tidak minum susu domba itu? Apakah apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Nah ini ayat yang sekarang ditekankan. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Ya, bukan bilang hanya untuk kita kerja, untuk lembu pasti juga ya. Yaitu membajak, harus membajak dalam pengharapan, dan harus mengirik dalam pengharapan. Pengharapan apa? Untuk memperoleh bagiannya. Jadi hamba Tuhan bekerja dengan mengharapkan biaya hidup. Itu enggak salah. Kalau dia mesti kerja lagi untuk cari biaya hidup, untuk diri sendiri dan keluarganya, ya dia tidak bisa konsentrasi kerjaan ini. Mana bisa kerja dua seperti itu. Jadi, perhatikan kata-kata Paulus ini ya. Jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Jadi hamba-hamba Tuhan ini berteripayah demi rohani daripada jemaat. Berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari jemaat. Memang ini pertanyaan, tapi jelas jawabannya adalah tidak. Itu justru sangat masuk akal, itu justru logis. Kerja secara rohani, menumbuhkan kerohanian, memelihara rohani jemaat. Urusan jajmani, jemaat yang mencukupi hamba Tuhan. 12. Kalau orang lain mempunyai hak memengarapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Mungkin karena dia bekerja lebih ngotot, bekerja dengan lebih baik. Atau orang lain itu bekerja dalam dunia sekuler dan dia dalam rohani. Saya tidak tahu yang mana. Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Iyur Kristus. Ini untuk jemaat Korintus. Paulus tidak mau dibiayai. Bukan karena dia sungkan, tetapi karena adanya mulut-mulut kurang ajar yang memfitnah dia. Rasul-rasul Paulus yang memfitnah dia kepada jemaat Korintus. Supaya jangan jemaat Korintus itu percaya akan fitnahan itu. Maka untuk kasus ini dia tidak mau dapat biaya hidup dari jemaat Korintus. Tapi dari jemaat yang lain di mana masalah itu tidak ada yang mau terima. Saya lanjutkan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, dalam PL ya. Mendapat penghidupannya di tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mesbah, mendapat bahagia mereka dari mesbah itu, ini dalam PL. Imam dan orang Lewi dibiayai berkembang perpuluhan. Demikian pula Tuhan telah menetapkan. Perhatikan kata demikian pula Tuhan telah menetapkan. Bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Memang pendeta beda status dengan Imam dan orang Lewi. Tetapi sama-sama full-timer apa bedanya? Sama-sama pelayan dalam dunia rohani. Bedanya cuma pendeta bukan pengantara. Kalau Imam itu pengantar. Tapi sama-sama pelayan dalam dunia rohani sama-sama ngajar firman. Sama-sama mestinya tidak kerja lain. Mestinya. Jadi kalau dalam PL ada persembahan persepuluhan. Apa alasan orang-orang pelit itu mengatakan persembahan persepuluhan dihapuskan? Mereka yang mengatakan persembahan persepuluhan dihapuskan, mereka memberikan dasar di mana dalam PB ada persembahan persepuluhan. Ingat ya, PB itu mulai kematian Kristus. Tidak ada persembahan persepuluhan kata mereka. Saya bilang, pertanyaanmu itu salah goblok. Dalam PL ada persembahan persepuluhan. Saya tanya, dalam PB di mana perintah itu dihapuskan? Kalau tidak ada penghapusannya, ayat itu jalan terus. Sonat diharuskan dalam PL. Dalam PB jelas-jelas ada penghapusannya. Perjamuan ke-4K ada dalam PL. Dalam PB jelas ada penghapusannya. Implisit tapi ada. Dan larangan makan binatang terbakanya imamat jelas. Dalam PB ada penghapusannya. Persembahan persepuluhan ada dalam PB. Saya tanya, dalam PB mana penghapusannya? Ayat dalam PL baru bisa dihapuskan. Kalau ada penghapusannya di dalam PB atau manapun, pokok ada penghapusannya. Ini tidak pernah ada penghapusan. Tanya, mana PB ngajar? Bodoh sekali. Dan yang tidak bisa jawab argumentasinya, belajar saudara. Bukan kami yang mesti memberikan dasar PB untuk melanjutkan hukum persepuluhan. Mereka yang mesti memberikan dasar PB untuk menghapuskan persepuluhan yang ada dalam PL. Suatu hal saudara yang saya ingin bahas sedikit ya. Mengapa kata biaya di sini saya beri warna merah. Untuk pendeta itu sebetulnya bukan gaji. Bahkan bukan HR biarpun itu suatu istilah yang sering digunakan. Tapi sebetulnya bukan. Untuk hamba Tuhan itu istilah yang benar itu mestinya adalah biaya hidup. Apa bedanya saudara? Upah, gaji, dan biaya hidup. Upah dan gaji sama. Pertama saudara, biaya hidup itu diberikan pada awal. Upah atau gaji diberikan pada akhir. Jadi misalnya gereja kami ini panggil seorang pendeta. Jadi full timer. Bukan dia disuruh kerja dulu satu bulan, baru dikasih gaji. Pada akhir bulan tidak. Lalu bulan pertama suruh makan apa? Dia kerja, berikan biaya hidupnya lebih dulu. Sehingga untuk bulan itu sudah dia harus mikirkan lain-lain. Kalau gaji atau upah selalu pada akhir. Kerja dulu. Mau makan apa sekarang bukan urusan. Pokoknya kamu kerja dulu baru saya bayar. Itu upah atau gaji. Biaya hidup dibayar pada awal. Di gereja kami seperti itu. Memang mula-mula tidak karena tidak punya duit. Gereja waktu pertama buka tidak ada duit. Tapi secara ada duit, satu kali saya dibayar dua bulan belum. Untuk mulai sekarang, bayarannya itu pada gaya hidupnya pada awal bulan. Jadi untuk seluruh bulan Juli ini saya sudah dapat biaya hidupnya. Itu pertama bedanya. Kedua saudara, gaji atau upah itu tidak mesti naik kalau semua kebutuhan di luar memang naik seperti dalam kasus sekarang. Karena perang maka semua pada naik. Kalau biaya hidup, namanya biaya hidup kok memang kebutuhan naik. Harusnya naik kalau gajahnya mampu untuk menaikkan. Untuk saya menaikkan. Dan saya minta itu. Memang naik. Saya sebenarnya sudah dibawah standar dibandingkan gajah-gajah yang lain. Tapi saya enggak tunggu kalau saya memang merasa bahwa itu harus. Tapi kalau saudara, kerja biasa, upah atau gaji, apakah bosnya wajib menaikkan pada waktu semua naik? Memang bosnya kalau dia orang yang baik hati, dia menaikkan supaya pekerja-pekerjanya enggak selalu kekurangan. Tapi enggak ada keharusan seperti itu dan pada umumnya tidak naik. Tapi biaya hidup harusnya naik. Jadi ini mungkin sesuatu yang jarang atau tidak pernah diajarkan orang. itu bedanya dengan orang biasa. Saya lanjutkan. Leon Morris mengatakan begini. Mereka tidak boleh mempunyai perasaan tidak nyaman atau rasa bersalah. Tentang menerima makanan mereka sedara gratis. Karena pekerja layak mendapat upahnya. Bandingkan 1 Timotis 5-19. Ini merupakan suatu prinsip dengan penerapan yang luas. Yang kadang-kadang diabaikan dalam aktivitas-aktivitas Kristen. Sudah penerapannya itu memang luas. Bekerja pak layak dapat upah itu luas. Pertama, pendeta itu berhak mendapatkan biaya hidup yang cukup dari gereja. Dengan syarat, bukan tanpa syaratnya. Pertama, poin A. Pendeta itu memang bekerja dengan benar dan dengan jerih payah. Bukan pendeta yang hanya buat khotbah asal jadi. Atau pendeta yang hanya berkhotbah sebulan sekali di gerejanya sendiri. Ini hampir semua gereja. Alasannya kalau dia khotbah terus di gerejanya jemaatnya bosan. Kalau jemaatnya bosan karena dengar khotbahnya dia terus, berarti dia tidak belajar. Atau dia tidak berkarunia untuk mengajar atau apapun. Biasanya sudah alasan sebenarnya itu ya. Dia itu ingin cari duit lebih banyak dari luar. Jadi khotbah di gerejanya sendiri sekali. Yang lain, panggil pendeta A, besoknya minggu depan B, minggu depan pendeta T. Dia sendiri kan nganggur selama pendeta ABC khotbah di gereja dia. Dia khotbah di gereja lain, khotbah di gereja lain. Dan kalau di gereja dia kan sudah bayarannya bulanan. Biaya hidupnya bulanan. Pendeta yang seperti ini saudara, yang buat khotbah asal jadi dan yang khotbah cuma sebulan sekali, ini tidak layak dicukupi biaya hidupnya. Dipotong, dikasih seperempat bulan saja mestinya. Belum lagi saya inadakan PA lagi. Cari kerjaan. Karena sudah khotbah minggu terus-terusan saya, PA-nya lagi tambah lagi saya terus menjadi 8-9 kali per bulan. 8 data yang lain khotbah sebulan sekali di gereja. Lalu dapat dia hidupnya jauh lebih tinggi dari saya. Ini lucu sekali. Saya tidak iri hati. Karena saya tidak ingin jadi orang seperti itu. Nanti di surga lihat tidak ada pahalanya. Kalau masuk surga. Kalau masuk surga pun tidak ada pahalanya. Kamu pelayanan apa model seperti ini? Seandainya masih bisa dilabar sama Tuhan. Pak Gawai malas ini. Pelayan malas, tidak niat kerja. Dia lihat yang lain. Poin B, gereja memang punya cukup uang untuk membiayai pendeta itu secara cukup. Kalau gerejanya tidak mampu, sudah tidak bisa ngomong. Tapi gereja yang mampu, mencukupi pendeta. Dan pendetanya memang layak dicukupi. Pendetanya bekerja melalui dengan baik dan rajin. Gerejanya mampu, tapi gerejanya tidak mau melakukannya. Itu adalah gereja yang bodoh dan kurang ajar. Dan menurut saya sebetulnya tidak layak dilayani. Gereja yang punya duit tapi pelit sama pendetanya. Itu gereja kurang ajar dan gereja biadab. Jemaat memang tidak ikut menentukan. Pengurus atau majlisnya memang menentukan. Maka pengurusnya atau majlisnya biadab. Jemaat harusnya protes pengurus yang seperti itu kalau mereka tahu. tidak bisa dibiarkan. Saya tahu gereja seperti itu dan saya labrak terang-terangan di atas mimbar saya khotbah di gereja itu saya sikat habis-habisan. Tetap tidak digobris. dan ini majlis yang nanti harus tertanggung jawab kepada Tuhan. Pada waktu mereka memperlakukan pendeta mereka seperti buruh harian. Kalau pendeta tidak dicukupi, akhirnya yang terjadi yang ini saudara. Dia khotbah sekali sebulan di gerejanya. Lalu dia cari duit dari luaran. Pendetanya jadi rusak, gerejanya juga jadi rusak. Tidak tahu yang memulai dulu yang mana. Kalau pendetanya yang memulai dulu seperti ini. Lalu gerejanya tidak mencukupi, gerejanya bertindak benar. Sebetulnya pesat saja pendetanya. Tapi kalau gerejanya yang memulai tidak mencukupi, lalu pendetanya lakukan seperti ini. Sepertinya pendetanya juga salah. Atau beriman kepada Tuhan-Tuhan pasti mencukupi entah caranya bagaimana. Tetap lakukan kerja sebaik-baiknya. Atau keluar dan tinggalkan tarik gereja lain. Bentuk gereja lain. Kedua saudara. Juga pendeta atau pengkosbal luar yang diundang. Itu berhak untuk makan dan minum atas biaya gereja. Ini kalau diundang tengah satu kali dalam kota ya enggak. Biasanya cuma dikasih air saja. Tapi kalau undang pendeta dari luar kota, luar pulau lebih terakhir. Tentu saja mereka berhak memakan dan minum juga biasanya tinggalkan di hotel atas biaya gereja yang mengundang. Bukan atas biaya pendeta yang mengundang. Lutup sekali atas satu gereja yang undang saya, saya enggak pernah tahu. Dari dulunya enggak tahu. Baru belakangan saya tahu, kalau aku makan kamu yang ajak makan itu yang membayari kamu atau gerejanya? Aku yang membayari. Ini gila. Urusan saja kami butuh seorang notaris untuk urusan tertentu. Dan pergi ke kantor pajak macam-macam. Ini urusan pajaknya gereja. Setelah pulang dari kantor pajak, Saya tanya notarisnya yang adalah teman baik saya. Makan ya? Boleh, mau. Makan. Buatnya saya masukkan gereja. Karena saya pelit? Bukan. Karena itu seharusnya. Ini urusan gereja. Gereja yang bayar. Jadi saudara, pada waktu pendeta dari luar diundang, Mesti gereja yang bayari dengan duit gereja. Bukan pendeta bayari. Dia diundang untuk kepentingan gereja, bukan untuk kepentingan pendeta. Kenapa bisa pendeta yang bayar? Nah gereja-gereja gendeng. Gereja gila atau bagaimana pendeta suruh bayar? Sudah pendetanya dibayar minim. Sudah pendeta bayar yang seperti ini. Yang ketiga. Juga misalnya ada rapat di gereja. Apa itu rapat majelis? Rapat guru sekolah minggu, rapat manitian natal. Rapat yang pokoknya berurusan dengan gereja. Betul-betul rapat bukan mainan ya. Dan rapatnya nabrak jam makan. Tidak bisa kita berkata kepada orang-orang yang kerja. Tahan rapar puasa. Kalau itu nabrak jam makan. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Itu berlaku. Maka mereka boleh makan atas biaya gereja. Sepanjang itu adalah makanan yang wajar. Dan bukan makanan yang mewah. Yang menguras uang gereja. Biasa saja beli nasi campur. Atau beli nasi pecel. Beli nasi goreng. Beli bakmi. Pokoknya biasa-biasa. Bahkan dari restoran. Tapi makan biasa tidak ada masalah. Jangan restoran yang bintang lima. Mewah tidak karuan. Rumahnya bukan mainnya. Tidak perlu seperti itu juga. Tidak boleh seperti itu. Makan yang layak. Biaya gereja. Semua ini tidak ada masalah. Tapi semua ini berbeda. Dengan tindakan kurang ajar seperti di bawah ini. Ini saya dengar dari satu jemaah saya yang jadi pengurus di gereja lain. Jadi majelis di gereja lain. Gereja dia itu suatu kali mengadakan rapat majelis. Dan rapat majelisnya diadakan di luar kota. Kalau tidak salah gerejanya di Surabaya, rapatnya di selekta. Atau batu saya lupa. Ada apa rapat majelis di luar kota? Tidak bisa dalam kota. Ini mengaburkan duit tidak perlu. Di luar kota itu menginap di hotel karena rapatnya. Tidak tahu berapa hari, tiga hari atau berapa. Lalu setiap majelis diizinkan membawa keluarganya semua. Anaknya, anak-anak tiga, anak empat, bawa semua. Istri dibawa, anak dibawa. Semua atas biaya gereja. Ini gereja atau DPR ya? Lucunya si jemaat ini juga jemaat berengsek sebetulnya. Dia tahu tindakan itu salah. Tapi dia ikut rapat itu. Sebetulnya sebagai suatu protes. Protes dengan kata-kata. Sekaligus protes dengan satu tindakan. Aku tidak ikut rapat. Karena rapat ini rapat yang tidak kita biar dikurang saja. Ini menguras duitnya gereja. Tapi dia ingin makan juga gratis. Dia bawa keluarga, dia ikut juga. Sama bobroknya yang ngomongkan tentang gereja bobrok itu dengan orangnya ini sama bobroknya sebetulnya. Kalau tahu itu buruk, jangan ikut. Dan protes, dia malah ikut. Terbanyak orang kepengen mendapat sesuatu dari gereja. Bukan kepengen memberi sesuatu kepada gereja. Terus zamannya belum handphonen. Orang telepon pakai teleponnya gereja. Padahal urusannya bukan urusan gereja. Di gereja pakai teleponnya gereja. Kalau memang darurat, boleh saja memang. Tapi kalau tidak, kenapa masih pakai teleponnya gereja? Berusaha memberi kepada gereja sebanyak mungkin, bukan mendapat sebanyak mungkin. Saya kira itu kata-kata Presiden Kennedy yang sangat terkenal. Mungkin pada waktu pelantikan dia atau apa saja. Jangan bertanya apa yang kamu bisa dapatkan dari negara. Tanyakan apa yang bisa kamu berikan bagi negara. Sekarang penerapannya untuk gereja. Jangan tanya apa yang bisa kamu dapatkan dari gereja. Kalau urusan firman tentu boleh. Urusan rohani. Dapat apa firman Tuhan. Tapi urusan sekuler, urusan fisik, duit, dan sebagainya. Tanya apa yang bisa kamu berikan untuk gereja. Makan dan minum. Hal-hal itu yang mereka berikan kepadamu. Ini adalah suatu keadaan lain yang disebutkan secara eksplisit oleh Lukas. Dengan kata-kata ini, Kristus bukan hanya mengarahkan mereka untuk buat dengan makanan biasa dan sederhana. Tapi juga mengizinkan mereka untuk makan di meja orang lain. Arti yang jelas dan wajar adalah, kamu akan bebas untuk hidup atas pengeluaran orang lain. Selama kamu ada dalam perjalanan ini. Karena adalah benar. Bahwa mereka yang mendapat manfaat dari jelipayahmu, menyuplai kamu dengan makanan. Ada satu gereja yang berundang saya, kalau urusan makan dan minum itu kelihatannya, oleh mereka itu ditawarkan pada jemaat yang cukup mampu. Siapa yang mau ngajak pendeta ini selama berapa hari, ini makan di kota kami, karena tiap layanan di gereja kami, di gereja kita, untuk tanggal sekian makan siang siapa yang ngajak, tanggal sekian makan malam siapa yang ngajak, dan seterusnya. Sehingga yang ngajak itu keluarga yang berganti-ganti. Selama itu memang cuma ditawarkan, karena bukan dipaksakan, dan itu bagus. Jadi masing-masing semua punya andil, pekerjaan tidak perlu keluar duit, tapi kalau pendetanya harus membayar terus, pendetanya mampus. Seperti yang tadi itu salah sama sekali. Satu cuma diperbali semua, salah juga. Kalau dia mau lain, terserah, tidak apa-apa. Kalau dia nawarkan dan dia mau, tidak ada masalah. Tapi dibagi seperti itu, ya sesuatu yang bagus juga. Jadi adalah benar bahwa mereka yang mendapat manfaat dari siripayahmu, menyuplai kamu dengan makanan, pendetanya tidak perlu sungkan. Jika Allah telah mengutus dia, dia pasti menyokongnya. Dan akan melakukannya. Jika Allah mengutus dia. Kalau Allah tidak mengutus dia itu lain cerita. Pendeta bisa sampai kekurangan, habis-habisan ini ada sesuatu yang salah. Mungkin dia tidak dipanggil Tuhan. Kalau Allah telah mengutus dia, dan dia melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dia pasti menyokongnya, memberikan support, memberikan supply yang secukupnya, dan pasti dia lakukan. Karena itu, kekhawatiran di dalam dia, dalam pendeta itu, merupakan suatu kejahatan ganda. Karena itu menyatakan secara tak langsung suatu pandangan yang buruk, tentang Tuhan yang telah mempekerjakannya. Jadi pendetanya, khawatir-khawatir tuh. Ini buruk. Kalau memang dia dipanggil Tuhan, dan dia melayan dengan sebaik-baiknya, semuanya sebenar, tidak usah takut Tuhan tidak mencukupi. Tuhan pasti mencukupi. Kalau saudara khawatir, khawatir, berarti sudah punya pandangan yang buruk, tentang Tuhan yang mengutus saudara, mempekerjakan saudara. Pendeta-pendeta yang selalu khawatir dalam urusan ruwet dan sebagainya, harus memikirkan kata-kata Adam Klub ini. Orang ini Armenian, tapi hal ini tidak seurusannya dengan pertentangan Armenianisme dan Calvinisme. Dalam hal ini jelas dia sangat-sangat benar dan sangat bagus. Adam Klub lagi, itu adalah suatu pemeliharaan. Dan hanya itu yang seorang kalian dari awal harus harapkan. dan bahwa yang mempunyai suatu hak ilahi untuk itu, dicukupi biaya hidup, itu saja yang harus diharapkan. Dan boleh diharapkan. Tetapi bukan untuk membuat suatu kekayaan atau menimbun kekayaan. Kalau sampai kepengen kaya, kepengen kaya, perlu dianggap tidak cukup terus menuntut gereja dan terusnya, jadilah teologi kemakmuran. Ini bukan dicukupi biaya hidupnya oleh gereja. Tidak. Ini dia merampok duitnya gereja. Ada yang semua persembahan, sebetulnya praktisnya masuk ke pendetanya. Ada yang pendetanya cuma dapat persentase dari persepuluhan. Tapi bagi saya itu tidak benar. Persepuluhan masuk gereja, gereja memberikan biaya hidup, dan biaya hidupnya tetap. Ada orang berikan pertumbuhan satu triliun pun tidak boleh masuk persen satu per mil pun ke pendeta. Satu per mil dari satu triliun satu miliar. Banyak itu. Apalagi 10 persen. Ini pendetanya sudah membentuk kekayaan. Pendeta itu harus mengharapkan hanya suatu pemeliharaan, dia cukup dan bukan nombok kekayaan. Jadi ingat ya. Tanya ekstrim kiri, pendetanya melarap. Ekstrim kanan, pendetanya jadi kaya raya jauh lebih kaya daripada jemaatnya. Naik mobil mewah pakai barang-barang mewah yang sama sekali tidak pada tempatnya. Bisa-bisanya mengaku jadi hamba Tuhan. Mestinya dia pakai gelar Tuhannya Tuhan. Karena dia tidak model hamba belas. Saya lanjutkan, saudara. Ditamping itu adalah sang pekerja. Ia yang berteripaya dalam firman dan ajaran yang harus mendapatkan ini. Apalagi yang gereja-gereja teologi kemakmuran ini yang pendetanya tidak belajar, sehingga ajarannya hambur-adul bisa mengajarkan teologi kemakmuran, mengajarkan ajaran konyol-konyolnya tidak karu-karuan, menunjukkan mereka belajar tidak karu-karuan atau tidak pernah belajar belas. Tapi biaya hidupnya minta setinggi langit. dongos yang tidak kecus apa-apa yang minta dibayar lebih tinggi dari direktur. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan, saudara. Betapa bertentangannya dengan Kristus bagi seseorang untuk memiliki penghasilan yang sangat banyak. Sebagai seorang pelayan untuk pendeta dari Injil yang tidak melayani Injil. Dan yang menghabiskan penghasilan dari gereja bagi kehinaan dan kehancurannya. Sebenarnya gereja digerogoti habis-habisan. Bendahara korupsi bisa kongkali-kongkakan jemaah dengan pendetanya untuk korupsi, itu sangat bisa terjadi. Saya bersyukur kami punya bendahara yang bisa dipercaya mati-matian. Saya tidak ragukan sama sekali kalau Tandra dalam urusan hal itu. sama sekali tidak. Tapi bendahara yang korupsi, jangan terlalu percaya semua bendahara. Yudas itu bendahara dari kelompok Kristus. Dan dia dikatakan sering mencuri. Jadi ini memang mesti tetap ada pengawasannya. Pada waktu menghitung uang kolektor atau kebaktian fisik, itu sebuahnya ada aturan. Tidak boleh hanya satu orang menghitung. Mesti lebih dari satu, mesti dua, tiga atau lebih. dan yang menghitung tidak boleh lalu suami istri atau kakak adik atau dua orang yang pacaran, itu kongkali-kong sama saja. Dan kalau orang sedang menghitung uang gereja, jangan ada yang ajak omong. Bukan mencurigai semua, tetapi ini untuk tindakan hati-hati saja supaya jangan ada korupsi dalam gereja. Jadi saudara, hindari kedua ekstrim. Dan kita sekarang tahu, gereja masih mencukupi hamba Tuhannya kalau gerejanya mampu. Tapi hamba Tuhan punya kewasipan, bekerja mati-matian. Dan dalam urusan firman itu yang paling ditekankan. Saya merasa tertegur dengan khotbah ini. Tertobatlah sebelum kedara dihantam oleh Tuhan sendiri. Untuk gereja-gereja yang ditegur oleh khotbah ini. Tertobatlah sebelum kedara dihabis oleh Tuhan sendiri. Bicara soal duit seperti ini seringkali menjadi hal sensitif. Sehingga jarang orang berani bicara. Saya tidak hati-hati untuk bicara hal seperti ini. Harus ada yang berani. Biarlah jemaat, gereja, majelis, pendeta. Semua memikirkan dan melaksanakan. Menanggap bicara positif. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih bahwa engkau sudah memimpin menyertai memberkati ramadara firman. Banyak membicarakan soal uang. Kalau pendeta memang layak harus dicukupi biaya hidupnya. Tapi juga pendeta harus melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Banyak pendeta yang males. Yang tidak seharusnya dicukupi. Dan banyak gereja yang kurang ajar. Yang tidak mencukupi pendeta yang sungguh-sungguh bekerja. Membuat kekacauan bagi pendeta itu sendiri maupun seluruh gereja. Biar semua kami baik jemaat, majelis, pendeta, belajar dari firman yang diberitakan pada saat ini. Dan betul-betul mempraktekannya. Supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak dan Mama Yuska berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.